Evaluasi hari pertama sekolah tatap muka digelar di DKI Jakarta. Satpol PP mendapati orang tua yang berkerumun di luar kelas selama menunggu anaknya. Selama belajar tatap muka, siswa diimbau makan pagi di rumah dan tak membawa bekal makanan untuk mengurangi potensi membuka masker saat makan di sekolah. Sejumlah petugas Satpol PP Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur mengecek pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah pada Senin pagi. Salah satunya SDN Pondok Kelapa, 05 Pagi, Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan benar-benar diterapkan di setiap sekolah. Sayangnya saat sidak, petugas masih mendapati para orang tua yang berkerumun saat mengantar anak dan menunggui anaknya di luar kelas. Petugas pun mengembau orang tua untuk tetap menjaga jarak. Diatur dan untuk tidak mengumpul pada satu tempat. Sudah disiapkan di dalam untuk ruang-ruang tunggu dengan berjaga jarak. Pembelajaran tatap muka di SDN Pondok Kelapa, 05 Pagi, Senin kemarin hanya dibuka untuk kelas 1 dan 4. Dan selanjutnya dilakukan bergiliran untuk jenjang kelas lain. Setiap ruang kelas diisi maksimal 50% atau 16 siswa. Sisanya tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh atau online. Sementara itu saat meninjau pembelajaran tatap muka di SMP Korpatarin, Duren Sawi, Jakarta Timur, Kasudin Wilayah 1 Jakarta Timur meminta para siswa tidak membawa bekal makanan agar tidak perlu makan selama di sekolah. Terlebih pembelajaran tatap muka dilakukan dalam waktu singkat. Tapi lebih bagus jangan, karena ada potensi kalau mereka makan di sekolah kan meratih membuka masker ya. Jadi itu sebenarnya. Tetapi saya katakan kemarin kepada ibu kepala sekolah, kalau seandainya ada anak tidak sempat makan, terpaksa harus bawa bekal, makannya itu harus terpisah. Jadi jangan berdekatan dengan teman-teman daripada anak-anak nanti pingsan. Senin kemarin, 610 sekolah di DKI Jakarta menggelar pembelajaran tatap muka setelah 1,5 tahun belajaran daring. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut, dari evaluasi hari pertama sekolah tatap muka tidak ditemukan kendala. Pemprov DKI Jakarta segera menyempurnakan persiapan untuk nantinya pada 2 minggu ke depan, sebanyak 1.500 sekolah akan menggelar pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan 610 sekolah pertama, nanti mudah dilanjutkan dengan 1.500 dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di awal Januari sudah bisa memenuhi yang belum mendapatkan giliran, mudah-mudahan seluruh sekolah bisa dimulai di awal Januari seluruhnya menerima kesempatan. Pemprov DKI Jakarta menargetkan pada Januari awal tahun depan, seluruh sekolah di DKI Jakarta dapat menggelar pembelajaran secara tatap muka. Dari Jakarta, Tim Liputan Ayyus melaporkan.